Pembebasan Pajak Penghasilan Pembebasan Pajak Penghasilan bagi perusahaan diharapkan akan menjaga daya beli hingga daya tahan perekonomian. Namun, pagar perpajakan yang juga Direktur Executive Center of Indonesia Taxation and Analysis atau CITA, Justinus Prastowo, mengingatkan agar skema pemberian insentif harus jelas. Pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada situasi krisis di 2008. Sebaiknya keringanan diberikan ke semua sektor dengan jangka dua bulan. Selain itu, jika hanya menyasar sektor manufaktur, sementara pariwisata dan turunannya tidak menerima insentif yang cukup, maka kebijakan pajak tidak akan maksimal. CITA menyarankan harus ada revisi target pelanjah dan penerimaan dalam APBN 2020. Jika tidak direvisi, maka survival pajak bisa melebar ke 25% yang menyebabkan defisit bisa melebar ke angka 300-an triliun rupiah. Sedangkan terkait dengan insentif PPH Pasal 21, Justinus juga menyarankan adanya perbaikan. Diperkirakan, setahun PPH Pasal 21 dapat menyumbang 148 triliun rupiah. Jika diberi pembebasan selama enam bulan, maka negara akan kehilangan 74 triliun. Seharusnya pemerintah menerapkan skema dua bulan dahulu atau sekitar 15 triliun rupiah. Supaya tidak shortfall yang dalam dan tidak membuat beban bagi desain pajak sehingga nanti mereka malah agresif, saya kira perlu pertama pemerintah menyisir lagi belanja yang bisa ditunda ke tahun depan. Infrastruktur yang memang tidak prioritas bisa ditunda, sebaiknya ditunda untuk tahun 2021. Lalu realokasikan pengkhidmatan tadi untuk mendorong penanganan corona ini, misalnya insentif.